Kebohongan yang disampaikan terus-menerus akan ditengah sebagai kebenaran Orang Yahudi, meski keras kepala, tegar tengkuk Hingga orang Yahudi itu takut dan hormat kepada Tuhan Sehingga menyebutnya saja tidak berani Teta Grammatum atau Semeforas Yang sebenarnya itu salah kalau orang bilang itu Untuk memahami peristiwa itu, pahami dalam konsep Ibrani Jangan dengan konsep terjemahan Nah, dan itu baru terjadi tahun 1800 Dia telok Jerman, pakar bahasa Ibrani Dia bikin formula baru tentang nama Tuhan Dan ini di luar tradisi Yahudi, di luar tradisi Israel Kalau hanya bermodalkan kitab terjemahannya, susah Memang pernah dalam sejarah, bangsa Israel itu melanggar perjanjian, melakukan dosa Nabi Musa menerima dua Torah Satu yang tertulis, Shebiktav, satu Shebaalpeh Lisan Jadi memahami cerita dalam Torah, jangan hanya mengandalkan Torah tertulis Apalagi yang sudah diterjemahkan Tidak bisa hanya modal kitab terjemahkan Ini linguistik, jangan anda rubah bahasa orang Tidak boleh Bahasa Ibrani seperti itu, jangan diperkosa Karena itu linguistik Orang Yahudi Arab, orang Kristen Arab menggunakan kata Allah Iya Bahkan dalam mejaan Allah, bukan Allah Dianggap sebagai pencuri Apa yang dia curi? Syabat Karena syabat itu pusaka dari Hashem kepada Israel Melakukan suatu hal yang mirip dengan suatu agama Di luar tafsiran agama tersebut, itu adalah penistaan Yaitu karena orang Yahudi tidak percaya Yesus Sehingga dianggap orang Yahudi yang tidak percaya Yesus ini bukan Yahudi asli Tapi Jemaah Iblis Ini kebapasan Nah, ini makanya saya bilang Mungkin ada orang Di kalangan Kristen bahwa Akan ada datang masa Orang-orang yang tidak punya darah Yahudi Tidak mengkonversi ke agama Yahudi Tapi ngaku-ngaku Yahudi Dan mereka jelas berdusta kan Dan Bapak segala dusta siapa Iya kan, jadi ya Bagaimana dengan Adonai dan Allah Apakah pribadi yang sama? Judaism tidak melihat itu sebagai sebuah berhala gitu Karena konsep Allah itu sendiri dalam Islam tidak berbentuk Tidak ada ininya Sehingga bisa dibilang itu tidak ada masalah Tapi memang kalau masuk ke kasus dengan Kristen Ya mohon maaf sebelumnya Hukum Yahudi mempunyai Sikap yang berbeda dalam itu Dimana memang Tokohnya ini Tokoh Yesusnya sendiri dianggap Karena kan dari manusia kan Iya Manusia yang dituhankan Sehingga itu disebut di dalam Judaism Afudasara Afudasara Jadi ada Afudasara, ada Afudatelilim Nah Afudatelilim itu peniman berhala Misalnya ke patung-patung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilazih Hadana alihazza wa ma kunnalina Tadiya ala wala anhadana Allah Asyadu an la ilaha illallah Wahdaula sarikalah Asyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu Puji syukur kaya diri Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita masih beri waktu dan kesempatan Berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akizah Semoga kita semua dirahmati Allah Dan beri kekuatan serta keteguhan hati Di dalam iman Islam Untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah saudara aku semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan sebuah video Yang mungkin Bisa memberikan edukasi kepada kita Serta ilmu pengetahuan ya Untuk kita umat muslim Dan juga kepada Oten-oten khususnya RT16 Mudah-mudahan video ini Bisa menjadi bahan rendungan Bagi mereka yang mau berpikir Menggunakan akal sehatnya Nah Ada pun Video ini adalah Penjelasan dari seorang rabi Yahudi Yaitu rabi Yaakob Baruf ya Yang mana beliau ini Menyampaikan Narasi tentang konsep Ketuhanan yang diakini oleh Bangsa Yahudi ya Nah memang secara Tidak langsung Tidak ada Penjelasan beliau yang Menjurus atau menyerang secara Terang-terangan terhadap Satu agama manapun ya Tetapi Bagi orang yang Berpikir dan Faham Maksud dibalik Penjelasan dari rabi ini Tentu itu Jelas Tertuju kepada Umat Kristen ya Yang mana mereka Menuhankan Yesus Sementara Yahudi Tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan ya Jangankan untuk Mempercayai manusia sebagai Tuhan Untuk menyebut Secara langsung Nama dari Tuhan itu Saja Bangsa Yahudi ini Tidak Mau melakukan ya Karena Sangat takut Dan sangat menghormati Yang namanya Tuhan Nah begitu juga Penjelasan dari Rabi ini Sekilas mengatakan Bahwa Tuhannya Bangsa Israel Dengan Islam Itu tidak Ada masalah Karena memang Tuhan itu Sama-sama Tidak bisa Dilihat Dan tidak Berwujud ya Dan tidak Seperti apa-apa Jadi Rabi ini Menyatakan Itu tidak ada Masalah Yang artinya Tentu kita Sudah bisa Paham ya Nah bagaimana Penjelasan lengkap Dari Rabi ini Kita akan Simak Video selengkapnya Nama saya Rabi Yaakov Baruk Saya pimpinan di Syarah Semahim Sinagop Di Tondano Sehari-hari Juga berprofesi Sebagai dosen Di Fakultas Hukum Ustrad Nah Menurut Yang Rabi Pahami Tentang Shalom Elohim Ya Salam-salam Yang disampaikan Oleh orang-orang Yang berkata Shalom Elohim Apakah Sudah tepat Penggunaannya Atau bagaimana Rabi Oke Maaf sebelumnya Menurut saya ya Ini Kita sering Dengar ya Apalagi yang di Menado kan Tapi Jujur Kalau Ya saya Bukan duduk Sebagai ahli Bahasa Ibrani Disini Tapi saya bisa katakan Itu taipo Sebenarnya Kenapa taipo Maksud mereka Sebenarnya Ingin mengatakan Shalom Alekhem Oke Karena Shalom Alekhem Itu Bentuk sapaan Sama seperti Assalamualaikum Dalam Bahasa Arab Jadi kalau kita bilang Shalom Alekhem Kita Menyapa Orang lain Nah Kata Shalom Elohim Itu Taipo Dia Janggal Kenapa janggal Karena dia Menyapa Elohim Menyapa Tuhan Artinya bukan Menyapa manusia Kalau dia pakai Kata misalnya Shalom Beshem Elohim Shalom dalam nama Elohim Tapi ini Agak janggal juga Dalam Dalam Bahasa Ibrani Karena orang Menyampaikan salam Itu tradisinya ya Shalom Alekhem Saya menyampaikan Salam sejahtera Bagimu Dan dijawab dengan Alekhem Shalom Secara horizontal Sebenarnya kan Karena ini Ini dari Bahasa linguistik ya Seperti orang bilang Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawabannya Iya kan Jadi kalau Menyampaikan salam Alekhem Balasannya Alekhem Shalom Bagaimana dengan Jawabannya Elohim Shalom Ya ini Ini itu saya bilang Pengguna-penggunaan Mungkin ya Euphoria Ibrani Yang ada di kalangan Kristen tertentu ya Saya lihat Ada yang suka Pakai-pakai Ibrani ini Mungkin karena Merasa mungkin Lebih Merasa ada Suatu Ya Lebih diberkati Mungkin dengan Penggunaan itu Tapi sebenarnya Itu typo Jadi dalam arti Juga itu Sebenarnya Kesalahan Saya gak bilang Itu kesalahan Kecil ya Tapi mungkin Kesalahan Salah denger Salah ini Sehingga itu Dilestarikan terus Gitu Saya kalau ke teman-teman Saya agak tegas Saya langsung katakan Shalom Alekhem Gitu Saya ralat Karena saya tahu Mereka tidak tahu Nah itu maksud Gitu Dan kalau Tahu saya kan Di Kristen Ada salamnya sendiri Kan dalam Masa Ibrani Kan gitu Bisa lebih lengkap Gitu misalnya Di dalam teks-teks Perjadian baru Tapi tidak ada langsung Shalom Alekhem Jadi ini Ini suatu hal Yang dilestarikan Ini suatu hal Keliru Yang dilestarikan Terus-menerus Nah itulah tugas kita Sebenarnya kita Melakukan dialog ini Adalah Meluruskan Meluruskan Edukasi Sehingga tidak terbawa-bawa Dengan cara Atau istilahnya Apa namanya Latah gitu ya Ya Jadi kami tidak Tidak Meng Hakimi Atau tidak Menuding Ada yang salah Tetapi Karena memang Inilah yang Yang seharusnya Yang seharusnya Apa Salam ya Shalom Alekhem Gitu kan Alhem Shalom Seperti itu ya Jadi memang Supaya kita pun Yang di Daerah ini Di Penado ini Khususnya ya Teredukasi dengan Bahasa Ibrani Itu sendiri Bukan Bukan hanya Lata Mendengar orang Dan akhirnya Itu disampai Teruskan Ketika kita Menyampaikan yang benar Justru mereka Protes Seperti itu Jadi ini adalah Nilai edukasi Lepas dari Anda Mau terima atau Tidak mau terima Ya itu Terserah Gitu kan Karena buat saya People make mistake Semua pasti Bikin kesalahan Saya juga Bukan cuma orang lain Tapi apakah kita Mau merubah Dari kesalahan itu Itu masalahnya Di situ gitu Kalau kita mau Terus-terusan Melestarikan Suatu yang salah Ya maka Selamanya Akan salah Betul Dan itu Yang salah itu Disampai teruskan Disampai teruskan Akhirnya Menjadi seperti Sebuah kebenaran Ya Sehingga ketika Kita yang menyampaikan Yang benar Justru mereka Kik balik Itu sebenarnya Baik Kan ada di Zaman Nazi dulu Menghipropagandanya Bilang Kebohongan yang Disampaikan Terus-menerus Akan diterima Sebagai kebenaran Ya Betul Nah Kita masuk pada Topik sekarang Itu sebagai Pembuka saja ya Ya Nah Bisakah Rabi Paparkan Singkat saja ya Tentang Penggunaan Tetragramatan Kan juga bukan Yahweh Apakah Kata Yahweh Itu saja dulu Diakui oleh Kaum Yudaisme Kalau Berdasarkan Linguistik Ibrani Itu tidak dikenal Sebenarnya Dalam linguistik Ibrani Tapi yang Saya lihat Itu digunakan Menjadi Ibrani Latin Saat ini Ibrani Latin Dalam arti Begini Semeforas ya Atau yang sering Dibilang Tetragramatan Itu Itu Orang Yahudi Menyebutnya Aja Takut ya Takut karena Hormat gitu Bukan karena Kita Najis Selalu kita Tidak merasa Tidak suci Atau tidak Tapi memang Siapa sih yang Mau panggil Nama ayah Di rumah Atau nama Ibu Pernah gak Kita panggil Nama orang tua Kita secara langsung Mungkin di budaya Tertentu Ada yang membela Oh itu Di Amerika Biasa Di Kanada Biasa Are you Canadian Are you American Pertanyaan saya Dalam budaya kita Budaya timur Atau di budaya Di timur tengah Itu Sangat Kurang ajar Kalau kita menyebut Orang tua Itu orang tua kita Apalagi ini Tuhan Orang Yahudi Meski Keras kepala Tegar tengkuk Tapi berkali-kali Melihat mujizat Tuhan Kebesaran Tuhan Bagaimana Kita dibebaskan Nenek moyang kita Dari Mesir Lewat istiat Misraim Sehingga orang Yahudi Itu takut dan hormat Kepada Tuhan Sehingga menyebutnya Saja Tidak berani Teta gramatum Atau Semeforas Yang sebenarnya Itu Salah Kalau orang bilang Itu Itu salah Itu orang Rabi Yahudi Akan menyebutnya Yudke Fafke Dilarikan bukan Ke H Atau H Tapi dilarikan ke K Jadi jatuhnya Orang Yahudi Bilangnya YKVK Kenapa? Untuk memplesetkan Supaya tidak menyebut Secara lengkap Begitupun Dan jangankan Dalam bahasa Ibrani Dalam bahasa Inggris Saja tulisan God O-nya itu Distrip Orang Yahudi Menulis God itu O-nya distrip Tidak ditulis lengkap Even that's in English Apalagi in Hebrew Jadi Apa yang ketika Tuhan ketemu Dengan Nabi Musa Moshe Rabenu Di Gunung Sinai Dia berbicara Dalam bahasa Ibrani Semua Kemudian ya Kitab itu Diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Untuk memahami Peristiwa itu Pahami dalam Konsep Ibrani Jangan dengan Konsep terjemahan Ini yang terjadi Saat ini Orang Orang modal Baca terjemahan Dia debat Dengan orang yang Menguasai bahasa Konteks aslinya itu Ini yang bikin kacau Setahu saya Sekolah-sekolah teologi Mengajarkan bahasa Asli kitab suci Iya kan Bahasa Ibrani Ada dosen-dosenya Bahasa Yunani Ada dosen-dosenya Sehingga membuat Para penelitian itu Mempunyi Memahami Alkitab Dalam konteksnya Tapi kan Orang-orang yang Getol dengan Kalangan ini ya Yang saya bilang ini Kebanyakan itu Awam Bukan dari teologi Kebanyakan awam Kenapa saya bilang awam Mereka sama sekali Tidak bisa baca Bahasa Ibrani Memang Kenapa saya berani Bermu itu Karena di seluruh teks Di seluruh teks Tanah Atau perjanjian nama Dalam agama Kristen Tidak ada Satupun Ejaan Syemeforas itu Di Eja Menjadi Yahweh Saya berani menjamin Dalam literatur Yahudi pun Tidak ada Senjata Dari kalangan itu Selalu Yang dibawa Teta Gramato Iya memang ada Empat huruf itu Dari zaman Musa Juga ada Tapi Ejaannya Ada sebab Nah dari mana Asal kata Yahweh itu Di Wikipedia sendiri Dijelaskan Itu ditemukan oleh Seorang Seorang Teolog Jerman William Siapa saya lupa namanya Dia yang meramu Kata dari Empat huruf sakral itu Menjadi Yahweh Dari mana Fowlnya A dan E itu Dari Tuhan dalam bahasa Ibrani Iyabe Dia ambil dari A dan E itu Itu ada Di Wikipedia itu jelas Ditulis Nah jadi itu baru Dan itu baru terjadi Tahun 1800 1800 Dia Teolog Jerman Pakar bahasa Ibrani Dia bikin formula baru Tentang nama Tuhan Dan ini di luar Tradisi Yahudi Di luar Tradisi Israel Jadi ini Benar-benar Konsep Teolog Jerman Yang membuat Konsep nama ini Dari mana asal nama ini Nama ini tidak pernah ada Dalam Taurat Ejaan ini Saya Ibrani Bahkan Empat huruf ini Kita bisa taruh Semua Fowl Dalam Kabalah Bisa ya Bisa ditaruh Apapun itu Tapi tidak ada Dipaksa harus Di Ejaan seperti ini Jadi sebenarnya Orang Yudi itu Debatnya bukan Dia harus dibaca Yahweh Yehova Yehovi Atau sesuai Ejaan Masoret Tapi sama sekali Tidak boleh disebut Memang tidak boleh disebut Memang disakralkan Sehingga kita menyebutnya Di dalam doa Adonai Artinya Tuhanku Di dalam percakapan Seharian seperti ini Kita bilangnya Hashem 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 artinya Nama itu Hashem Jadi memang tidak Sama seperti kita Kita menyebut Kita ke istana Dipanggil presiden Dan itu kita bilang Bapak presiden Iya Iya kan Kita ke rumah Ketemu Eh papa pulang ke rumah Tidak ada kita langsung Siapa ini Dipanggil istana negara Datang-datang langsung Main bilang Nama Kepada seorang presiden Iya Itu baru pejabat negara Di rumah pun Ke orang tua Jadi memang ini Bentuk Penghormatan Dan banyak Dalil-dalil yang digunakan Oleh kelompok Yang memaksakan Pengguna nama ini Menggunakan Ayat-ayat Terjemahan dari Masmur Di Masmur Dibilang Panggillah Namanya Panggillah Namanya Bukan menyebut Secara Lator Anda baca itu Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Ibrani Kidus Hashem Penghudusan nama Hashem Artinya Kita menghuduskan nama Tuhan Bukan dengan Bagaimana cara Menghuduskan nama Tuhan Melakukan perintahnya Makanya Di dalam kalangan Yahudi Rabi-rabi yang religius Yang Yang sudah berpuluh-puluh tahun Menjalani Apa Memimpin sinago Kalau dia buat suatu hal yang Hal yang spiritual Itu teman-temannya akan bilang You doing Kidus Hashem You menghuduskan nama Tuhan Dengan cara melakukan Perintah-perintah Tapi kalau kita Orang Yahudi Kita juga Dilarang untuk Hilul Hashem Hilul Hashem itu Menajiskan nama Tuhan Apa maksudnya Menajiskan nama Tuhan Kita melakukan dosa Kita melanggar dosa Orang lain lihat Orang non-Yahudi lihat Itu orang Yahudi bikin dosa Siapa yang dijelekan Nama Tuhan Itu Makanya Saya sering dalam dialog Ini dialog ya Dialog Yahudi Kristen Saya selalu bilang Kalau orang bisa memahami Sudut pandang Yahudi Dia bisa melihat kita Perjanjian baru Dalam konsep Yahudi juga Karena di perjanjian baru Kan ada dibilang Biarlah orang melihat Perbuatan baik Memuliakan Bapamu di surga Itu maksudnya Kidus Hashem Karena kalau kita Melakukan dosa Itu Hilul Hashem Menajiskan nama Tuhan Jadi cara Menghuduskan Dan menajiskan nama Tuhan Bukan dengan bibir Tapi dengan perbuatan kita Itu That's the point Karena Kalau hanya bermodalkan Kitab terjemahannya Susah Konteksnya sangat jauh Teolog-teolog Kristen Selalu berkata Alkitab adalah Sastra Ibrani Ya kan Sehingga harus Menggunakan pola pikir Ibrani Untuk memahami Tanpa pola itu Tidak akan pernah memahami Dan butuh pelajaran Untuk masuk ke situ Untuk memahami Tanpa harus jadi Yahudi Ya kan Para-para Teolog Kristen ini kan Belajar Bahasa Ibrani Belajar Yudais Bukan untuk masuk Agama Yahudi Untuk memahami Kitab Suci Dari sudut pandang Yahudi Ya Sehingga tidak Ditafsir bebas Tidak terjun bebas Istilahnya Atau dalam Bola kaki offside Nah bagaimana Raf dengan Penafsir-penafsir Yang sampai Menggunakan Dalam suatu Ibadah mereka Menggunakan Nama Yahweh Sebenarnya Di Apa namanya Di Israel sendiri Itu Ada gak kaum ini Menamakan diri Kaum Mesianik Atau apa namanya Itu Setahu saya Setahu saya Orang yang Menggunakan Istilah Nama Yahweh Itu bukan Mesianik Mereka kalangan lain lagi Karena orang-orang Mesianik yang saya kenal Baik itu di Israel Di Amerika Di Indonesia Mereka Sepakat Dengan Judaism Menyebutnya Adonai dan Hashem Orang-orang Yang menyebut Nama itu Mereka lebih Kenal dengan Secret Nemer Di Indonesia pun Di Menadu pun Ada gerejanya Dan ada yang Mau pakai akar Ibrani Ada yang tidak Mau pakai akar Ibrani Apa maksudnya Akar Ibrani Ya itu Pakai-pakai Atribut Jadi Ada yang Sudah mau pakai Atribut itu Ada yang belum Dan setahu saya Kalau Kalau ditanya pendapat saya Silahkan Orang mau menyebut Tuhan dengan nama apapun Silahkan menyebut Dengan Yahweh Dengan Adonai Hashem Buat saya itu Hak bebas orang Tapi Jangan Hakimi orang lain Salah Jangan menyalahkan Yahudi Kalau Yahudi Tidak mau menyebut Nama itu Karena memang itu Tidak dikenal oleh Nenek moyang kita Ejaan itu Jangan Katakan Yahudi sesat Jangan kalau Orang Yahudi di Timur Tengah Misalnya Atau orang Yahudi di Indonesia Menggunakan kata Allah Jangan dibilang kita ini Menyembah Iblis Atau Hal-hal yang seperti ini Ini hal yang sangat 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 Saya tegaskan Bahwa Silahkan Orang mau menyebut Nama apa saja Itu hak Orang Undang-undang dasar Menjamin Kita tidak boleh melarang Kalangan secret number Menyebut nama Yahweh itu Itu hak Hak mereka Tapi jangan menyalahkan Orang lain Kalau sudah menyalahkan Orang lain Ini masalahnya Nah tapi Yang jadi Yang jadi ini Artinya begini Yang sebenarnya Secara turun-temurun Yang berhak Menggunakan itu Oh justru Dalam tanda kutip Mengsakralkan Iya kan Orang Yahudi itu kan Kita tahu ya Umat pilihan Dalam arti Anak-anak hasyem Yang tahu Siapa Bapaknya Iya Tahu cara Menghormatinya Iya Tidak mungkin kami Kurang ajar Kepada hasyem Memang pernah Dalam sejarah Bangsa Israel itu Melanggar Perjanjian Melakukan dosa Tapi kan hasyem Tidak pernah membatalkan Perjanjian itu Nah Sekarang Apakah Apakah Namain Ya Yang Tetragrammaton Ini Itu Kekal turun-temurun Untuk semua Atau memang Khususus bangsa Israel Nah Ini Ini masalah ini Sebenarnya Berasal dari Ya Saya buka catatan sedikit Itu berasal dari Ayat andalanya itu Di keluaran 3 Ayat 15 Iya kan Keluaran 3 Ayat 15 itu Orang bacanya Dalam bahasa Indonesia Mereka tidak Mau baca Dalam bahasa Inggris Atau dalam bahasa Ibrani Dimana Hasyem berkata disitu Ya Vayomer Saya baca sedikit ya Vayomer Od Elohim El Moshe Koh Toamar El Bne Israel Dan bicara Tuhan kepada Nabi Musa Katakan pada orang Israel Dia bilang disini Asli Empat huruf itu Tidak pernah Jadi Eja Menjadi Yahweh Kalau kita mau baca Dalam teks Masoret Yang ditulis Yehovah disitu Orang Yahudi pun Tidak pernah akan menyebut Yehovah Tetap dengan Adonai Dengan Hashem Nah Sekarang Yang ingin saya jelaskan disini Ketika dia bilang Ketika Tuhan bilang disini Inilah namaku selama-lamanya Disitu dikatakan disini Leola itu Bisa ditulis tanpa Faf Karena Torah itu Tidak pakai Fawol Ya tidak pakai Fawol Dia Torah yang asli itu Dia Apa Bold Hebrew Ibrani Gundul Dia dibaca Ketika orang membaca Tanpa Faf Leola itu Bisa leale Artinya jadi Tuhan bilang Sembunyikan Jadi di dalam Keluaran 3 ayat 15 Dalam bahasa Ibrani Tuhan sendiri Minta namanya itu Jangan dibaca Secara tegas Sembunyikan nama itu Sehingga tidak dibaca Seperti yang tertulis Karena itu namanya Ketif dan Kere Dalam bahasa Ibrani Ada perbedaan Antara yang dibaca Dan yang ditulis Sama seperti Bahasa Perancis Tulisan Kroisan Bacanya Kwasang Anda bilang itu Kroisan Diprotes oleh orang Perancis Ya kan Nah begitu pun Ketif dan Kere ini Apa yang tertulis Dan dibaca ini Dalam bahasa Ibrani Semeforas Yod Hefave Bacanya Bukan Yahweh Bukan Yehova Adonai Atau Hashem Sudah dari sana Aturannya Karena Tuhan sendiri Yang minta Di dalam 3 ayat 15 itu Bahwa dia minta Jangan disebut Namanya Dan dibilang ini Kita harus memahami Sebagai untuk Menyembunyikan Yang berarti Pengucapan cara Nama Tuhan itu Harus disembunyikan Tidak boleh disebut Dan beginilah Seharusnya itu Disebutkan Jadi Tuhan mengajari Karena di Sinai Nabi Musa menerima Dua Torah Satu yang tertulis Syed Biktab Satu Syed Baal Peh Lisan Jadi setelah dia bicara Nabi Musa menulis Tuhan bicara lagi Itu secara lisan Nah di secara lisan itu Dikasih tahu oleh Tuhan Bapak-bapak gereja Karena hanya Mengkanon Yang tertulis Pentatuk Tidak mengkanon Oral Torah Maka orang-orang ini Yang menggunakan Alkitab turunan sekarang Modern ini Tidak memahami Perindah Tuhan Kepada Musa Untuk jangan menyebut Namanya secara langsung Itu ada di oral Iya di oral Torah Di Torah cuma dibilang Bulatlah pondok Pada Tanggal 15 Bulan ke 10 Tisri Pondok itu Ukuran berapa tinggi Tidak disebutkan Berapa lebarnya Itu semua ada di oral Torah Tradisinya Untuk lisan Diturunkan secara lisan Jadi Dua Torah ini Yang diturunkan Di Torah Tidak dibilang Kainan Abel Menikah dengan siapa Nanti di Midras Dijelaskan Bahwa Kainan Abel Lahir dari Saudari-saudari Apa Menikah dengan Waktu mereka lahir Ada saudari kembar Dan Menikah terjadi Dengan saudari-saudarinya itu Di Torah Di Torah yang ditulis Tidak dibilang Usia Ishak Ketika dibawa ke Har Moria Gunung Moria Tapi di dalam Midras Agada Dijelaskan Dia dibawa Pada usia 37 tahun Dan Sarah Tahu itu Makanya Sarah sedih Sampai menangis Akhirnya kan Ibunya Ketika pulang Dari Moria Sudah Anak saya sudah Sudah Dan di dalam Midras Diceritakan Kenapa sampai Ada perdebatan Tentang Ishak Ismail Jadi pada waktu itu Sedang Ishak dan Ismail Ini di dalam Midras Diceritakan Masih kecil Mereka main Ismail bilang Saya anak Paling tua Ini tidak ditulis Di dalam Torah Tetulis Tapi dalam Midras Dibilang Saya anak Yang tua Tentu Ayah kita Abraham Lebih sayang saya Tapi Ishak bilang Apa Saya akan kasih Semua Bahkan Nyawa saya Sekalipun Itu didengar Oleh Malaikat Dan Sarah Ada disitu Mendengar Dia melihat itu Dan dia ingat Ucapan dari Ishak Bahwa saya akan Memberikan nyawa saya Itu yang ditangkap Oleh Malaikat Itu yang dituntut Oleh Hashem Kemudian Lewat Abraham Jadi Ishak Usia 37 tahun Dia tahu Tidak ada domba Saat itu Dia juga punya iman Dia pasrah Imannya Aduh Dan Sarah yang mendengar janji Waktunya masih kecil Tahu sudah Dibawa ke muria Akan dipotong Selesai Dia sakit-sakit Sampai dia meninggal Jadi memahami cerita Dalam Torah Jangan hanya mengandalkan Torah tertulis Apalagi yang sudah Diterjemahkan Ada Ada penggunaan Oral Torah Ada penggunaan Midras Dan ini Oral Yahudi Melihat ini secara Ribuan tahun Turun temurun Dan komplit Dilihat ini Suatu kesatuan Jadi kira-kira Seperti itu Untuk memahami Setiap teks Untuk dalam Torah Tidak bisa hanya modal Kitab terjemahan Seperti di Ortodoks Kan bukan cuma Kitab suci Kan ada tradisi Jadi kira-kira Dan tradisinya Menguatkan kita Kalau tanpa tradisi Hanya kitab Ini Dari mana kita belajar Tahu ini Sejarah untuk Bikin ini Bikin itu semua Ya itu Oral Torah itu Seperti tradisi Di dalam Kristen Ortodoks Kira-kira Seperti ini Jadi mereka itu Menggunakan Kata Yahweh Jadi sama dengan Contoh Shalom Elohim Bisen Adonai Yasuah Hamasyah Jadi mereka Mengatakan Bahwa itu Bawasannya Harus menggunakan Kata Yahweh Tidak boleh Kata Allah Baru yang kedua Yang benar adalah Pakai kata Yasuah Hamasyah Tapi seringkali juga Ketika saya Mau bertanya Dalil Rata-rata itu Mereka pakai Ayat Alkitab Tetapi pakai Ayat Alkitab Ya mungkin Belum mendasar sih Karena Waktu saya berpikir Saya pikir-pikir Begini Harusnya Kalau dia pakai Bahasa Ibrani Mereka juga harus Menguasai Bahasa Ibrani juga Tapi punya dalil Jadi begitu Ternyata Nanti sampai saat ini Saya dengar Penjelasan Rabi Ternyata itu Tidak sembarangan Ya kalau Kalau saya Tetap konsisten Bahwa itu hak Hak Ministri Netsarim Termasuk hak mereka Kalau mereka Mau menyebut Tuhan Dengan nama apapun Yang kita sorotin Di sini kan Yang menyerang-menyerang Kan menyerang Teman-teman Kristian Ortodoks Menyerang Ministri Ministri lain Menyerang Kalangan Yudaisme Ini yang Membuat kita harus Meletakkan Pada persoalan ini Karena kalau memang Bicara linguistik Ya jangan sampai Keliru Kalau misalnya Karena Satu hal yang Pernah terjadi Dalam diskusi Dengan saya Kalangan Kalangan Sacred Name ya Namanya Kelompok mereka Sacred name ini Mereka Mereka ini Anti sampai L Istilah L itu Dianti gitu Jadi Bayangkan Immanuel itu Dibaca Immanuel Ini sudah Perusakan Tata bahasa Karena Karena di jaman Jaman Abraham Avinu Alafa Shalom Di sana memang Orang menyebut Tuhan Masih El Shadah El Gibor Itu ada Ya kan Bahkan Tuhan Ketemu Musa Dia bilang Ani Adonai Elohe Aboteinu Elohe Abraham Elohe Yitzhak Tuhan sendiri Menggunakan Kata Elohe Tapi Kalangan ini Anti Dengan kata L Diganti Jadi Itu tadi Immanuya Immanuel Jadi Immanuya Jadi Semua dipaksa Terus ke situ Sehingga Kata Saya ambil contoh Aja Misalnya Teman-teman Kristen Ortodoks Tahu Penggunaan Nama Yesus Dalam Bahasa Ibrani Yesua 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 Itu Ye Kenapa Yesua Itu nama pendek Itu nama pendek Yesua Itu nama pendek Dari Yehoshua Jadi nama Panyanya Yehoshua Tuhan adalah Keselamatanku Yehoshua Dipendekin Jadi Yesua Nah Mereka ini Memaksakan Untuk bacanya Yahshua Bukan Yahshua Yahshua Padahal Kalau mau dipaksa Kepanjangnya Harus Yesua Bukan Yahshua Kenapa Karena Yod dan He Kalau di depan Awal kalimat Itu yang ketemu Itu tidak pernah Yah Untuk nama Tuhan Saya kasih contoh Yeho Ream Yeho Natan Ya kan Yeheskiel Jadi nama-nama Yang dari depan itu Yehoshua Disingkat Yeh dan H itu Di depan Harus E Tidak ada Yahshua Yehoshua Dalam bahasa Ibrani Jadi berubah ya Yehonatan Jadi Yonatan Yehoel Jadi Yol Itu Panjang dan pendek Ibrani Selain maskulin Feminim Ada singkatan panjang Dan belum lagi Ada akronim Akronim misalnya Habat Hukma binadaat Gitu kan Atau Rashbi Rabi Shimon Bar Yohai Itu akronim-akronim Nah Kalau kita lihat disini Yeh Yod Jangan kita bilang Yeh dan Ha Ini bahasa Indonesia Bahasa Ibrani Yod dan Heh Tidak bisa Yah di depan Kalau Kita paksa Yah Bahasa Ibrani Untuk Yah di depan itu Yahhalom Diamond Berlian Yahhalom Bukan nama Tuhan Berlian bukan nama Tuhan Ada Judaisam Yahadud Dua itu Tapi kalau mau paksa Dua itu aja yang ada Di bahasa Ibrani dengan Yah Tapi kalau untuk itu Harus Yah Sekarang pertanyaannya Andalan mereka Kata Haleluya Kenapa pakai Haleluya Karena Yahnya di belakang Kita lihat dari Abiyah Eliyah Yirmiyah Yirmiyah punya nama Yirmiyahu Eliyahu Yahya Yod dan Heh Bisa pakai A di depan Kalau itu di ekor Bukan di depan Begitu pun Haleluya Tapi kalau Dia secara lengkap Dia mau potong Haleluya Seperti di toren Dia bacanya Haleluya Adonai Haleluya Yod kefafke Di depan Tidak langsung Yah di belakang Hai Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Haleluya Adonai Kolgo Jadi kalau Haleluya Haleluya Itu singkatan Seperti Yirmiya Abiyah Ini linguistik Jangan Anda Rubah Bahasa orang Tidak boleh Bahasa Ibrani Seperti itu Jangan diperkosa Memaksakan Merusak Bahasa orang lain Saya Saya bukan kapasitas Saya sebagai Pakar bahasa Ibrani Tapi saya sebagai Pengguna Setiap hari Saya berdua Dalam bahasa Ibrani Apa yang ada Itu yang Dibaca Dan dipergunakan Jangan Rubah Kemudian Dia menjadi lain Kalau Anda Menyingkat Mengakronimkan Masih bisa Tapi jangan Merubah Kata-kata yang Memang Seperti Immanuel Ya Immanuel Jangan Immanuel Itu Raf Bagaimana Dengan Orang-orang Yahudi Penganut Yudaisme Itu yang Tinggal Di Tanah Arab Mereka Menggunakan Untuk Menyebut Nama itu Apa yang Mereka gunakan Kalau Di dalam Doa Tentu Mereka Tetap Menyebutnya Adonai Dalam Bahasa Sehari-hari Kembali Tergantung Mereka Bahasa Lokal Bahasa Lokal Setempat Saya Nggak 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 Orang Orang Di Timur Tengah Yang Dipakai Insya Allah Masalah Masalahnya Itu Bahasa Linguistik Masalahnya Raf Sekarang Ada Di Di Menando Saya Pernah Melayani Di Satu Tempat Dan Mereka Adalah Sepert Neimer Bahkan Kata Allah Kan Memang Mereka Nggak Mau Sebut Mereka Ganti Dan Ini Memang Gantinya Memang Ekstrim Sekali Ekstrim Sekali Sangat Ekstrim Dalam Tanda Kutip Memang Betul-betul Sangat Ekstrim Bahkan Mereka Oh Sudah Sebut Itu Kata Alo Itu Kata Alo Kemudian Bahkan Mereka Pakai Kata Binatang Sering Saya Sering Dengar Mereka Belagi Itu Iblis Juga Saya Pernah Dengar Ada KKR KKR Maaf ya Penonton Yang Mendengar Ini Bahkan Mereka Mengatakan Itu Anjing Sampai Begitu Ini Yang Jadi Apa Ya Kalau Buat Teman-teman Kristen Ya Mungkin Ingat Aja Pohon Dikenal Dari Buah Orang Diketahu Dari Ucapannya Jadi Belum Tentu Merepresentasikan Juga Buat Saya Jadi Memang Sangat miris Sekali Mereka Ya Araf Gini Bagaimana Dengan Tradisi Tradisi Yahudi Atau Yang dilakukan Dalam Peribadatan Yahudi Kemudian Ada Golongan-golongan Tertentu Digunakan Oleh Orang Yang bukan Yahudi Misalnya Di Sesu Denominasi Gereja Menggunakan Atribut Atribut Bahkan Apa Namanya Ini pertanyaan Saya tidak perlu Sebut Kalau saya Mau jujur Kalau saya Mau jujur Kalau Kayak Di Sinagoga Misalnya Sabat Misalnya Hari Sabat Sabat Ya Kalau Hari Sabat Kemudian Ada yang Pakai Sitsit Ada yang Pakai Apalagi Namanya Katakan Penggunaan Atribut Saya Jelaskan Aja Di Hukum Yahudi Di Hukum Yahudi Itu 2000 Tahun Lalu Dimana Ada Baik Suci Itu Ada Sahendrin Sahendrin Bisa Menjatuhkan Hukuman Yang Melanggar Torah Nah 2000 Tahun Lalu Orang Non Yahudi Yang Merayakan Syabat Itu Dihukum Mati Orang Orang Yang Tidak Memeluk Agama Yahudi Kenapa Dianggap Sebagai Pencuri Apa Yang Dia Curi Syabat Karena Syabat Itu Pusaka Dari Hashem Kepada Israel Orang Non Yahudi Melakukan Syabat Dianggap Mencuri Pusaka Orang Non Yahudi Yang Merayakan Syabat Sama Seperti Orang Yahudi Merayakan Syabat Itu Dirajam Bahkan Dibakar Nanti Sumbernya Saya Coba Lihat Tapi Itu 2000 Tahun Lalu Tentunya Dimana Ada Sahindrin Nah Kalau Di masa Modern Sekarang Dimana Kita Sudah Tidak Menggunakan Hukum Sahindrin Tersebut Ya Kita Punya Undang Dasar Kalau Kayak Di Indonesia Ada Non Yahudi Yang Memerayakan Syabat Silahkan Itu Hak Mereka Kalau Soal Penggunaan Atribut Atribut Saya Mau Kasih Contoh Misalnya Di Sinago Kita Kita Tegas Tapi Kalau Kipah Itu Wajan Untuk Menutup Tapi Atribut Yahudi Hanya Dipakai Oleh Orang Yahudi Sekarang Pertanyaannya Kalau Ada Di Luar Sana Orang Non Yahudi Pakai Atribut Yahudi Di Gereja Atau Di Ibadah Di Luar Sinago Buat Saya Undang Undang Nomor Satu PNPS Tahun Nama Cukup Jelas Bahwa Menggunakan Atribut Agama Lain Mencontohi Melakukan Suatu Hal Yang Mirip Dengan Suatu Agama Di Luar Tapsiran Agama Tersebut Itu Adalah Penistaan Iya Jadi Kita Sepakat Dulu Palit Kipah Tefilin Itu Atribut Yahudi Atribut Agama Yahudi Dipakai Oleh Orang Non Yahudi Di Luar Sinagoga Untuk Menyembah Dalam Konsep Ya Kalau Dalam Konsep Yahudi Bukan Menyembah Dalam Konsep Dalam Arti Ibadah Saya Ambil Contoh Ibadah Di Luar Ibadah Yahudi Ya Saya Enggak Mau Bicara Suah Hukum Akhirat Itu Hak Tuhan Tapi Indonesia Bisa Menangkap Orang Orang Seperti Itu Karena Itu Melanggar Undang Undang Nomor Satu Pen Itu Sama Dengan Menista Ya Sama Saya Minta Maaf Contoh Kalau Ada Orang Pake Peci Pake Sajada Pake Pake Semua Tapi Di Dalam Enggerja Misalnya Memang Yang Sajada Yang Memang Jelas Dengan Bahasa Arab Itu Kan Dianggap Menista Ya Kan Nah Di Indonesia Sendiri Memang Ada Ya Kalau Dari Kalangan Ortodoks Ada Berbagai Aliran Yang Masukan Rusia Syria Dan 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 Bahkan Saya Tau Sempat Ada Persoalan Kles Dengan Masalah Bukan Yuridiksinya Maksud Saya Atributnya Dengan Yang Dari Kalangan Syria Tapi Itu Tidak Jadi Masalah Tapi Kalau Di Dalam Karena Tidak Ditulis Peci Itu Milik Agama Tentu Tokoko Bajukoko Milik Agama Tentu Itu Tidak Ditulis Bisa Digunakan Agama Tapi Kalau Talit Kevilin Itu Ada Di Taurat Itu Itu Semua Ada Itu Milik Agama Yurid Jelas Kalau Mau Tanya Saya Kalau Pemerintah Tidak Tidak Tindaki Udah Saya Tidak Perlu Mereka 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 Malaikat Silahkan Tapi Kita Tau Bahwa Sofar Tidak Boleh Ditip Shabbat Sofar Kita Tidak Dua Kali Proses Yom Kipur Ya Memang Saya Lihat Juga Pernah Saya Kedapatan Mereka Pakai Sofar Itu Ya Atribut Atribut Seperti Ini Ada Yang Buat Tabut Ada Yang Buat Menora Padahal Menora Sering Tidak Boleh Dibuat Diluar Terbaik Suci Aturannya Sehingga Saya Ngapasih Orang Tidak Mengerti Maaf Ya Kalau Kayak Itu Kayak Anak Kecil Main Masak Masakan Gitu Kayak Panci Kayak Lagi Goreng Tapi Tidak Apinya Ya Udah Biarin Aja Negara Nggak Mau Tidaki Buat Apa Tidak Tidak Tapi Tidak Ada Manfaat Sebenarnya Tolong Jika Ada Pertanyaan Ini Ada Pertanyaan Igin mau bertanya Ini dari Roy Yonasta Silahkan Silahkan Jika penggunaan shalom Itu tipo Bukan Shalomnya Sorry Penempatan Dengan kata Elohimnya Oh Ya Yang shalom Elohim Jadi Orang Orang Non-Yahudi Menggunakan shalom Itu Bebas Karena Itu Apalagi Asal Dia Diucapkan Misalnya Shalom Alekhem Itu Tidak Ada Masalah Ini Linguistik Di Israel Bukan Orang Yahudi Mengatakan Shalom Orang Arab Ketemu Orang Diuin Atau Orang Arab Ketemu Orang Arab Kristen Ketemu Arab Muslim Warga Negara Israel Mungkin Bisa Shalom Shalom Itu Bukan Yang Tadi Kita Bahas Shalom Elohim Penggunaan Kata Shalom Elohim Ini Taiponya Karena Seharusnya Shalom Alekhem Kalau Dibahasa Aram Shalom Alaika Apa Alaika Arab Kalau Diaram Aramaik Seperti Itulah Jadi Itu Suatu Sama Kayak Saya Pinjem Ya Maaf Minta Contoh Misalnya Kalau Teman Muslim Mereka Mengatakannya Assalamualaikum Alaikum Salam Jadi Seperti Itu Dalam Sebrani Shalom Alekhem Alekhem Shalom Kalau Anda Bilang Shalom Elohim Anda Gabung Aja Kata Salam Dengan Nama Tuhan Dalam Sahab Nggak Nyambung Seperti Itu Kira-kira Yang Memahami Mendengar Itu Memang Kalau Satu Rumpun Yang Menggunakan Pasti Akan Ada Aturan Aturannya Karena Linguistik Ada Aturan Apa Yang Tadi Saya Bilang Ketif Kere Ditulis Seperti Apa Dibaca Seperti Apa Jangan Dipermainkan Bahasa Itu Pandangan Yudaism Sendiri Tentang Penggunaan Kata Allah Dalam Kitab Suci Kristen Kata Allah Ini Pertanyaan Sih Dengan Penggunaan Kata Allah Di dalam Alkitab Ternyaman Indonesia Dari sudut Pandang Yudaism Secara Umum Saya Bila Yudaism Tidak Ada Masalah Dengan Kata Allah Yang Seperti Rabi Bilang Yang Orang Yahudi Arab Tetap Menggunakan Kata Allah Tetap Ketemu Bahkan Rabi-Rabi Yahudi Shohed Rabi-Rabi Yahudi Shohed Yang Suka Memotong Tukang Jagal Daging Mereka Dulu di Amerika Kadang suka potong Itu Bilangnya Bismillah Kenapa Supaya Dagingnya Itu kosher Dan halal Jadi bisa Dibili Orang Muslim Jadi Tidak Ada Masalah Dengan Pembacaan Itu Dalam Yudaism Allah Itu Jangan Padanan Dengan Hashem Masalah Linguistik Jadi Bukan Beda Nama Langsung Beda Oknum Dalam Yudaism Kita Memahami Perbedaan Bahasa Kalau Kita Anggap Allah Dan Hashem Itu Beda Ngapain Kita Pakai God Dalam Yudaism Tentu Kita Udah Anggap God Itu Di Luar Hashem Tapi Tidak Kita Masih Pakai Dalam Terjemahan Love Your Lord Your God Sama Istilah 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 Dalam Negatif Tidak Ada Karena Itu Pure Linguistik Karena Dia Mencakup Kepadanan Yang Sama Itu Tuhan Yang Maha Esa Kuas Yang Yang Beyond Benar-benar Pencipta Hanya Dalam Bahasa Arab Arab Ini Ada Pertanyaan Mungkin Agak Sedikit Keluar Dari Edwin Umeo Huta Barat Apakah Yahudi Di Mesir Di era Sebelum Masehi Mengenal Tetragrammaton Karena Dalam Septuaginta Tidak Ada Satupun Kata YHWH Atau Tetragrammaton Itu Yang Bikin Septuaginta Ini Dimarah Sama Orang-orang Yahudi Lain Rabi-Rabi Yang Bikin Itu Di Aleksandar Dianggap Ini Membuat Satu Hal Negatif Penyimpangan Septuaginta Itu Penyimpangan Dalam Sejarah Yahudi Makanya Tidak Dipakai Jadi Rujukannya Jangan Keseptuagintanya Untuk Orang Yahudinya Tapi Tetragrammaton Ini Atau Semeforas Ini Yang Boleh Baca Hanya Bukan 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 Bidak 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 Tanah Kita Baca Baca Bidak Adonai Dan Asyam Jadi It's not About Spelling Tapi Benar-benar Forbidden Dilarang Untuk Menyebut Selain Imam Selain Imam Besar Pada Sat Yung Kipur Dia Teriak Tiga Kali Setahun Sekali Itu Dari William William Yang Senior Shalom Olehem Rab Ijin Bertanya Apakah Benar Akan Dibangun Lagi Bait Suci Adonai Sebagai Sentra Penyembahan Seluruh Umat Adonai Di Yerusalem Kalau Pembangunan Bait Suci Itu Impian Setiap Orang Yahudi Saya Harus Open Tapi Tidak Semua Orang Yahudi Menginginkan Ada Beberapa Yahudi Modern Sekarang Yang Sekuler Apalagi Tidak Sama Sekali Pendudangan Itu Dan Di kalangan Yahudi Religius Pun Di kalangan Ortodoks Ada Berbagai Pendapat Pendapatnya Apa Ada yang Mengatakan Bait Suci Itu Harus Dibangun Oleh Kita Manusia Ada yang Mengatakan Nanti Turun Dari Surga Tuhan Yang Menurunkan There's A lot Of Things Tapi Yang Pasti Itu Waktunya Tuhan Ketika Mesias Datang Kita Tidak Boleh Melakukan Sekarang Suatu Hal Yang Bisa Memprovokasi Tapi Karena Itu Letaknya Ada Di Israel Itu Urusan Yahudi Israel Bukan Urusan Yahudi Di Luar Kita Di Indonesia Tidak Punya Kuasa Apa-apa Mendirikan Bikin Pagar Adi Nggak bisa Apalagi Mau bikin Baik Suci Di Sana Itu Urusan Teman-teman Yahudi Di Israel Tapi Yang Pasti Kalau Keinginan Tentu Ada Tapi Dengan Situasi Sekarang Dimana Ada Domofrok Disitu Ada Kompleks Arama Masyarif Ya Tuhan Punya Caranya Sendiri Kalau Memang Tuhan Masih Menginginkan Baik Itu Berdiri Dia Akan Berdiri Sesuai Keinginan Dan Akan Membawa Perdamaian Bukan Chaos Gitu Baik Ada pertanyaan Disitu Tapi Saya harus Ingatkan Tidak Ada Tidak Ada Niat Untuk Buru-buru Saat ini Untuk Mendirikan Karena Ini Menjadi Fitnah Untuk Orang Yahudi Mau Cepat Ngobo Misalnya Masjid Untuk Mendirikan Baik Cuci Ini Semua Fitnah Tidak Ada Ketika Israel Saya Ambil Sejarah Israel Merebut Yerusalem Lewat General Moshe Dayan Dia Mengembalikan Kompleks Haram Asyarif Atau Temple Mount Itu Ke Wakaf Jordania Jadi Orang-orang Harus Tahu Yang Menguasai Kompleks Haram Asyarif Yaitu Pihak Wakaf Jordan Bukan Israel Di Indonesia Selalu Dibilang Israel Yang Menduduki Kawasan Aksa Ini Tidak Benar Yang Menduduki Itu Wakaf Kalau Ada Kacauan Terusuhan Baru Masuk Polisi Israel Kedalam Tapi Yang Menduduki Itu Bukan Menduduki Yang Memiliki Saat Ini Pihak Wakaf Jordan Jadi Dikembalikan Oleh Moshe Dayan Untuk Perdamaian Itu Yoepi Aldo Supi Aldo Dia bilang Apa Yahudi Yang Yang Bilang Nama Yahweh Itu Saya Pernah Nonton Videonya Kalau Nggak Salah Di Amerika Selatan Yang Bagaimana Kata Itu Tidak Ada Satupun Orang Yahudi Akan Menyebut Yahweh Satu Jadi Tidak Ada Mungkin Kalangan Kalangan Yang Menyerupai Menyerupai Karena Memang Ya Kita Tahu Sendiri Saat Ini Banyak Orang Yang Menyerupai Dengan Atribut Jadi Memang Saya Bisa Meluruskan Dan Kalaupun Ternyata Memang Ada Benar Orang Yahudi Yang Beragama Menyebut Itu Perlu Di Reset Kembali Karena Bukan Masalah Salah Ejaannya Tapi Tidak Boleh Menyebut Tidak Sebarang Berarti Tidak Menghormati Di Kitab Wahyu Pasal 2 Ayat 9 Pasal 3 Ayat 9 Ada Orang Yang Seakan-akan Mau Seperti Yahudi Kemudian Dikatakan Itu Jemaah Iblis Ada Ayatnya Saya tahu Banyak Tafsiran Ini Dituduhkan Kekalangan Yahudi Kenapa Karena Ya itu Karena Orang Yahudi Tidak Percaya Yesus Sehingga Dianggap Orang Yahudi Yang Tidak Percaya Yesus Ini Bukan Yahudi Asli Tapi Jemaah Iblis Ini Kebablasan Mungkin Ada Orang Yang Bukan Tidak Ada Darah Yahudi Tetapi Menyerupai Jadi Begini Ada Kebablasan Yahudi Dituduh Sebagai Pihak Jemaah Iblis Karena Itu Tidak Meyakini Yesus Misalnya Padahal Disitu Jelas Bicara Tentang Ya Ini Mungkin Orang Yang Tidak Pujuh Darah Yahudi Ini Nubuatan Di kalangan Kristen Bahwa Akan Ada Datang Masa Orang Orang Yang Tidak Punya Darah Yahudi Tidak Mengkonversi Ke Agama Yahudi Tapi Ngaku Yahudi Dan Mereka Jelas Berdusta Kan Bapak Segala Dusta Siapa Kita Harus melihat Kitab Suci Kan Teman-teman Kristen Harus Melihat Secara Utuh Cuma Perkese Disitu Harus Tarik Juga Ke Injil Bisa Menjawab Pertanyaan Saya Sendiri Melihat Ini Orang Yang Tidak Ada Darah Makanya Kenapa Tadi Saya Flashback Minta Penjelasan Dari Rabi Untuk Penelusuran Tentang Darah Yahudi Dari Rabi Tadi Saya Menyinggung Tentang Akte Itu Di Dalam Agama Yahudi Hukum Yahudi Halaka Siapa Yang Disebut Yahudi Pertama Mereka Yang Lahir Dari Ibu Yahudi Atau Yang Konversi Ke Agama Yahudi Jadi Dua Jalan Untuk Yahudi Kita Fair Istrinya Musa Dari Mana Orang Midian Istrinya Boa Siapa Ruth Orang Mana Kita Tahu Ada Pencampuran Itu Tapi Mereka Konversi Konvert Masuk Jadi Kalau Mau Jadi Yahudi Kalau Memang Tidak Ada Darah Tinggal Konvert Konvert Jika Yudaisme Sangat Disiplin Dalam Penyebutan Adonai Atau Tetragram Tadi Karena Memang Satu Pribadi Yang Sama Apakah Adonai Dan Ala Pribadi Yang Sama Itu pertanyaan Kemudian Dilanjut Seperti Halnya Yesua Hamasiyah Dan Yesus Yesus Yesu Yesus Adalah Satu Pribadi Yang Sama Bagaimana 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 Dengan Adonai Dan Allah Apakah Pribadi Yang Sama Ya Kalau Dalai Hukum Yahudi Antara Hashem Dengan Allah Itu Kalau Bilang Masalah Satu Pribadi Atau Apa Itu Kan Ya Saya Tidak Mau Terlalu Jauh Tapi Yudaisme Tidak Melihat Itu Sebagai Sebuah Berhala Gitu Karena Konsep Allah Itu Sendiri Dalam Islam Tidak Berbentuk Tidak Tidak Ada Ininya Sehingga Bisa Dibilang Itu Tidak Ada Masalah Tapi Memang Kalau Masuk Ke Kasus Dengan Kristen Yang Mohon Mas Sebelumnya Hukum Yahudi Mempunyai Sikap Yang Berbeda Dalam Itu Dimana Memang Tokonya Ini Tokonya sendiri Dianggap Karena Dari Manusia Manusia Yang Dituhankan Sehingga Disebut Di Dalam Yudaisam Afudasara Afudasara Jadi Ada Afudasara Afudatelilim Afudatelilim Itu Penyeliman Berhala Misalnya Kepatung Patung Tapi Ada Afudasara Afudasara Itu Yang Tidak Sesuai Taurat Bukan Berarti Salah Dalam Arti Oh Ini Kekeliruan No Saya Kutip Pendapat Seorang Rabi There Is Nothing Wrong With Kristianity But That's not For the Jews Jadi Tidak ada yang salah Dengan konsep Agama Kristen Tapi Ini Tidak Cocok Dengan Orang Yahudi Karena Orang Yahudi Tidak Boleh Menyumbah Manusia Ya Sangat Bagus Sekali Dan Sangat Menguduk Edukasi Apa Yang Disampaikan Oleh Rabi Yaakob Baruh Tadi Perihal Konsep Ketuhanan Yang Diakini Serta Dipercayai Oleh Bangsa Yahudi Yang Pertama Sekali Jelas Tuhan Mereka Juga Tidak Bisa Diwujudkan Seperti Makhluk Tidak Seperti Apa Sama Halnya Dengan Kita Muslim Karena Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Tidak Berwujud Dan Tidak Seperti Apa Apa Juga Dan Berbeda Dengan Umat Kristen Yang Jelas Menuhankan Yesus Yang Berwujud Manusia Nah Kemudian Poin Lainnya Yang Dapat Kita Tangkap Adalah Mustahil Ya Bangsa Yahudi Atau Pengadut Yudaisme Menuhankan Yesus Ya Karena Jangankan Untuk Menuhankan Manusia Ya Untuk Menyebut Nama Dari Tuhan Tuhan Secara Langsung Itu Tidak Boleh Berdasarkan Ajaran Di Dalam Yudaisme Nah Kemudian Masalah Bagaimana Juga Umat Kristen Yang Sering Mengatakan Ajaran Mereka Berasal Dari Ajaran Yahudi Ternyata Berdasarkan Paparan Dari Rabbi Tadi Itu Langsung Terbantahkan Ya Dan Yang Lebih lucunya Lagi Kalau Masalah Atribut Itu Umat Kristen Terutama Murtadin Selalu Meniru Bagaimana Umat Muslim Berbusana Ya Jadi Seakan-akan Mereka Juga Kemuslim Musliman Dan Di Sisi Lain Ajaran Mereka Klaim Seperti Yahudi Ya Dan Kedua Hal Tersebut Tentulah Sangat Bertentangan Dengan Apa Yang Diakini Oleh Bangsa Israel Dan Juga Tidak Pantas Mereka Meniru Sebagai Umat Muslim Karena Sudah Diatur Juga Di Dalam Undang Seperti Yang Disampaikan Oleh Rabbi Yaakov Tadi Nah Jadi Kesimpulannya Bagi Kita Disini Bahwa Sangat Jelas Dan Terang Benderang Ya Sebenarnya Ajaran Kristen Khususnya RT16 Ini Memang Melakukan Klaim Sepihak Namun Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Yakini Tersebut Dan Juga Selalu Menyaru Ingin Serupa Seperti Islam Itu Pun Ditolak Keras Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Terdapat Di Dalam Kitab Suci Al-Quran Tentunya Nah Demikian Saudara Aku Semuanya Terima kasih Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Bagi Kita Dan Yang Pasti Kita Sebagai Muslim Semakin Bertambah Keimanan Serta Ketakuan Kita Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa